Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Florendino Perez gak beritahu pemain Real Madrid kalau Kylian Bape batal bergabung. Sementara Marcelo memainkan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu. Sima selengkapnya di Cato Goal Harian berikut ini. Berita pertama, ada Kylian Bape yang dianggap jago panaskan suasana setelah pilih perpanjang kontrak dengan PSG. Nah ngomong-ngomong soal PSG, ada juga Angel Di Maria yang dipastikan pergi di musim panas nanti. Kontrak Kylian Bape di PSG akan segera berakhir di bulan Juni mendatang. Hasilnya Bape bakal pindah secara gratis seandainya gagal mencapai kesepakatan baru. Sebelumnya PSG telah menawarkan Bape untuk menjadi Sporting Project Team. Artinya Bape bisa mengganti pelatih dan memilih pemain sesuai keinginannya. Sementara itu kabar terbaru menyebut kalau Bape akan memperpanjang kontraknya di PSG. Padahal sebelumnya PSG mengira kalau Bape akan bergabung dengan Real Madrid. Sebaliknya, El Real pun mengira kalau Bape akan menandatangani perpanjangan kontrak di PSG. Banyak yang menyebut kalau Bape labil dan jago memanaskan suasana. Borussia Dortmund resmi memucat Marco Rose dari posisi pelatih utama. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Rose baru saja bertugas selama satu musim. Borussia Dortmund mengakhiri kerjasama dengan Rose setelah mengadakan pertemuan internal. Kabarnya Borussia Dortmund berencana mengangkat Edin Terzik sebagai pengganti Rose. Terzik sendiri sempat menangani Borussia Dortmund pada musim 2020-2021. Saat itu Terzik menggantikan pelatih sebelumnya yakni Lucie Favre. Kontrak Angel Di Maria di PSG akan berakhir di bulan Juni nanti. Akan tetapi, squad Parisien enggan memperpanjang kontrak dan memilih untuk melepas Di Maria secara gratis. Di Maria pun mengunggah foto kebersamaannya dengan pemain dan pelatih PSG di Instagram. Pada mukaan tersebut, Di Maria menyampaikan terima kasih dalam bahasa Spanyol dan Perancis. Sementara itu, kabarnya Di Maria akan segera merapat ke Juventus. Alasannya Juventus sudah melakukan pembicaraan kontrak dengan winger asal Argentina tersebut. Barcelona mau cuci gudang lini pertahanan dan bakal jual Oscar Mingueza. Kita pindah ke Inggris guys. Ada Dean Henderson yang semakin dekat untuk bergabung dengan Newcastle United. Barcelona akan melakukan cuci gudang dan menjual 9 pemain sekaligus. Berikutnya, uang hasil penjualan akan dipakai untuk membeli pemain baru. Salah satu pemain yang akan dijual adalah back tengah Oscar Mingueza. Alasannya, pemain berusia 22 tahun ini jarang mendapat kesempatan untuk tampil. Selain itu, Barcelona juga punya stock back tengah yang melimpa seperti Gerard Pique, Eric Garcia, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, sampai Ronald Araujo. Manchester United akan melepas Dean Henderson ke Newcastle United sebagai pemain pinjaman. Satan Merah juga menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Newcastle sendiri sudah tertarik dengan Henderson sejak bulan Januari lalu. Akan tetapi, mereka gagal memboyok Henderson karena sang keeper utama Martin Dubravka enggak tampil bergantian. Kini, Henderson semakin dekat untuk bergabung dengan Newcastle. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti apakah Henderson akan datang sebagai pinjaman atau pembelian permanen. Legenda Brazil, Ricardo Kaka baru saja menyelesaikan lisensi A kepelatihan dari Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF. Hasilnya, Kaka siap berkarir sebagai pelatih. Walaupun bukan lisensi pro, sertifikat tersebut sudah cukup bagi Kaka untuk menangani sebuah tim liga utama Brazil. Akan tetapi, masih belum diketahui secara pas di klub manakah yang akan dilatihnya. Sebelumnya, Kaka pensiun pada tahun 2017 di klub MLS Orlando City SC. Di masa kemasanya, Kaka sudah meraih berbagai trofi bergensi termasuk Piala Dunia dan Liga Champions. Antonio Rudiger memberikan salam perpisahan untuk Chelsea dan menceritakan sukadukanya. Bicara soal perpisahan, ada juga Erling Haaland yang memberikan 33 kado jam Rolex ke pemain Dortmund. Kontrak Antonio Rudiger di Chelsea akan berakhir di musim ini. Akan tetapi, kesepangatan gak kunjung selesai dan Rudiger dipastikan hengkang dari Stamford Bridge. Lewat akun Instagramnya, Rudiger berpamitan dan memberi salam perpisahan yang menyentuh. Dalam video itu, Rudiger menceritakan sukaduka selama berseragam squad The Blues. Sementara itu, Rudiger digadang akan bergabung dengan Real Madrid dengan kontrak selama 4 tahun. Di squad El Real, Rudiger akan bereoni dengan mantan rekan setimnya, yakni Eden Hazard. Erling Haaland dipastikan bergabung dengan Manchester City di musim depan. Haaland bahkan sudah melakukan perpisahan dengan Borussia Dortmund di laga melawan Hertha Berlin. Selain berpisah dengan para fans, Haaland juga membagikan 33 kado kepada rekan setimnya di squad Bibo Rusan. Kado tersebut juga bukanlah kado sembarangan. Dilansir dari Sportbible, bomber asal Norwegia ini membagikan jam tangan Rolex. Kabarnya jam tersebut seharga 15.000 euro atau sekitar 232 juta rupiah. Real Madrid gagal meraih kemenangan di pekan ke-38 La Liga. Bermain di hadapan para pendukung squad El Real ditahan imbang Real Betis dengan skor kacamata. Sebagai informasi, di laga ini El Real tampil dengan squad terbaiknya. Sejak awal pertandingan, mereka langsung tampil agresif dengan menggempur pertahanan Betis. Tetapi sayang, El Real yang unggul statistik gagal menyarankan satu pun gol. Hasil ini pun gak berpengaruh apapun karena El Real sudah mengunci gelar juara. Real Madrid memberikan Guard of Honor kepada Real Betis yang berhasil juarai Copa del Rey. Masih di Real Madrid, ada Florentino Perez yang gak beritahu para pemain kalau Mbappe batal bergabung. Pada pekan ke-38 La Liga, Real Madrid memberikan Guard of Honor kepada tamunya yakni Real Betis. Sebelumnya, klub berjuluk Betikos Verdi Blancos ini berhasil menjuarai Copa del Rey musim ini. Pada laga finalnya, Real Betis sukses mengalahkan Valencia lewat babak adu penalti. Hal sebaliknya juga dilakukan Real Betis dengan memberikan Guard of Honor kepada Real Madrid. Alasannya, pada bulan April lalu, El Real sudah mengunci gelar juara La Liga musim ini. Di laga penentunya, Vinicius CS mampu menekuk Espanyol dengan 4 gol tanpa balas. Sebelumnya, Kylian Mbappe dilaporkan akan bergabung ke Real Madrid. Akan tetapi, kabar terbaru menyebut kalau Mbappe batal merapat ke Santiago Bernabu. Kepastian ini disampaikan oleh sang Presiden Florentino Perez. Anehnya, Perez gak memberitahu hal tersebut kepada para pemain El Real. Sementara itu, Mbappe lebih tergiur dengan tawaran yang diajukan oleh PSG sebelumnya. Manchester United gak akan menggelar acara penghargaan pemain terbaik di musim ini. Hal ini merupakan buntut dari berbagai kegagalan squad Setan Merah. Di musim ini, Manchester United harus kembali melanjutkan puasa gelarnya. Selain gagal mengejar trofi Premier League, Setan Merah juga gagal ke Liga Champions musim depan. Sementara itu, kabarnya peniadaan acara penghargaan ini merupakan permintaan dari sejumlah pemain senior. Alasannya, mereka malu untuk hadir karena performa tim sedang anjlok. Next, ada Tami Abraham yang membuktikan kualitas dengan mencetak brace ke gawang Torino dan mencetakkan rekor baru. Kita beralih ke Jerman, ada Presiden Bayern München yang membantah rumor kepindahan Lewandowski. AS Roma meraih kemenangan telak di pekan ke-38 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, squad Serigala Ibu Kota berhasil melibas Torino dengan 3 gol tanpa balas. Pada laga ini, Tami Abraham menjadi pemain yang paling disorot. Alasannya, mantan striker Chelsea ini meraih brace dengan mencetak gol pada menit ke-33 dan 42. Sementara satu gol lainnya dicetak lewat penalti dari Lorenzo Pellegrini di menit ke-78. Walpemenang, AS Roma tetap berada di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 63 poin. Tami Abraham dilepas oleh Chelsea pada jendela transfer musim panas lalu. Alasannya karena Tami tersingkir dari ketatnya persaingan lini serang squad The Blues. Akan tetapi, kini Tami membuktikan kualitasnya bersama AS Roma. Di Serie A musim ini, Tami sudah mencetak 17 gol dan menyumbangkan 4 asis. Torehan tersebut membuat Tami bergabung ke dalam jajaran top scorer. Selain itu, Tami berhasil memecah rekor sebagai pemain Inggris dengan gol terbanyak di satu musim Serie A. Kontrak Robert Lewandowski di Bayern Munchen akan berakhir di musim panas tahun depan. Hasilnya Lewandowski di Gandang akan cabut lebih cepat dari squad di Roten. Kabarnya Lewandowski berminat untuk melanjutkan karirnya di Barcelona. Alasannya Lewandowski sudah melakukan kontak dengan pelatih Blaugrana Xavi Hernandez sebanyak dua kali. Akan tetapi, Presiden Bayern Munchen Herbert Heiner membantah kabar kepindahan sang bomber. Heiner menegaskan kalau Lewandowski akan bertahan sampai kontraknya selesai. Gareth Bale akan bergabung dengan Cardiff City dan dipanggil ke tim Naswell. Masih di Real Madrid, ada Marcelo yang dipastikan pergi dan memainkan laga terakhir melawan Real Betir. Gareth Bale dipastikan yang kang dari Real Madrid di musim panas nanti. Menurut kabar dari sejumlah media, Bale akan merapat ke klub kampung halamannya yakni Cardiff City. Kabar kepindahan Bale ini mendapat tanggapan dari pelatih tim Naswells, Robert Page. Page pun ikut mendukung Bale untuk merapat ke Cardiff di musim depan. Page menilai kalau Bale bakal mendapat menit bermain lebih di Cardiff. Sementara itu, Page juga mengkonfirmasi kalau Bale akan bergabung dengan tim Naswells di Liga Negara. Keeper AC Milan, Mike Magnan berhasil menyebut penghargaan keeper terbaik Liga Italia musim 2021-2022. Pada musim lalu, AC Milan juga mendapat penghargaan yang sama lewat Gianluigi Donnarumma. Artinya, walaupun berganti keeper, AC Milan tetap dikawal dengan penjaga gawang terbaik. Di seri A musim ini, Mike Nen memang tampil gemilang bersama Squad Rosoneri. Dari 31 pertandingan yang dimainkan, Mike Nen berhasil meraih 16 clean sheet dan cuma kebobolan 21 gol. Gak heran kalau Mike Nen langsung merebut hati para Milanisti. Marcelo dikabarkan akan hengkang dari Real Madrid di musim panas nanti. Alasannya karena kontrak Marcelo akan berakhir di bulan Juni mendatang. Kabarnya laga melawan Real Betis merupakan laga terakhir Marcelo di Santiago Bernabeu. Selesai pertandingan, para pemain El Real memberikan penghormatan kepada sang kapten. Sejak bergabung, Marcelo sudah mempersembahkan sejumlah trofi bergensi untuk Real Madrid. Termasuk 4 trofi Liga Champions, 4 trofi Piala Dunia, dan 6 trofi La Liga. Selain Marcelo, Real Madrid juga dipastikan kehilangan gelandang serang mereka yakni Isco. Kepergian Isco ini disampaikan lewat Twitter Fabrizio Romano. Dalam juitannya, Fabrizio menyebut kalau musim ini merupakan musim terakhir Isco di El Real. Gak cuma Fabrizio, kepergian Isco juga dikonfirmasi oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti bilang kalau Isco merupakan pemain yang hebat. Ancelotti juga mendoakan yang terbaik untuk Isco. Berita selanjutnya, pemain Manchester United berfokus di laga terakhir untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Sementara Marcus Rashford bakal masuk ke rencana Eric Ten Hag musim depan. Pelatih Manchester United, Travranic, membeberkan persiapan jelang laga kontrak Crystal Palace. Travranic mengklaim kalau Setan Merah akan menang demi tampil di Liga Eropa musim depan. Manchester United pun bisa disalip oleh West Ham seandainya gagal meraih poin penuh. Alasannya, West Ham membuntuti Setan Merah dengan selisih dua poin saja. Sementara itu, pemain Setan Merah menilai kalau laga kali ini wajib dimenangkan. Alasannya, mereka gak mau bermain di Conference League. Sejak awal tahun, masa depan Marcus Rashford terus dibicarakan. Alasannya, Rashford digadang akan hengkang dari Manchester United karena tersisih dari squad utama. Akan tetapi, Rashford masih menunggu sampai akhir musim ini. Alasannya, Rashford ingin berbicara dengan pelatih baru MU yakni Eric Ten Hag. Kabarnya Ten Hag ingin mempertahankan Rashford di musim depan. Ten Hag juga menilai kalau Rashford cuma menjalani musim yang buruk dan akan segera bangkit. AC Milan dikabarkan harus gigit jari untuk memperpanjang kontrak Rafael Leão. Alasannya, karena winger asal Portugal ini meminta kenaikan gaji yang cukup tinggi. Sebelumnya, Rossoneri sudah menawarkan gaji sekitar 4,5 juta euro per musimnya. Sayang, gaji tersebut dianggap belum memuaskan oleh sang agan George Mendes. Di musim ini, Leão tampil impresif berseragam Rossoneri. Tadi bukti, mantar bingkar Lille ini telah mencetak 11 gol dari 33 pertandingan seri A. Era Raflanik di Manchester United akan berakhir di musim panas nanti. Mulai musim depan, Setan Merah akan ditangani oleh pelatih baru mereka yakni Eric Ten Hag. Ten Hag disebut akan melakukan perombakan besar-besaran di squad Setan Merah. Ranik menyarankan Ten Hag untuk mempertahankan sejumlah pemain. Ranik menilai kalau pemain-pemain tersebut bisa menjadi fondasi yang krusial di musim depan. Salah satunya adalah sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Back team Nas Thailand, Jonathan Kemde melakukan aksi provokatif di lapangan. Saat itu, Kemde beberapa kali memancing emosi para pemain Indonesia. Akibat provokasinya, para pemain dari kedua tim terlibat keributan dan tiga pemain Indonesia diganjar kartu merah. Mirisnya Kemde terlihat bertepuk tangan saat tiga pemain Indonesia harus diusir keluar. Hal tersebut pun membuat netizen Indonesia murka dan langsung menyerang akun Instagram Hemde. Hemde pun meminta maaf karena akun Instagramnya hilang. Barcelona sedang butuh back tengah baru di musim depan. Oleh sebab itu, Mundo Deportiva mengabarkan kalau Blaugrana mengincar back tengah Sevilla yakni Joulos Kounde. Sebelumnya, Kounde sering diberitakan akan merapat ke Chelsea. Sayang saat itu Scott The Blues gagal mendatangkan Kounde karena harga yang lumayan mahal. Sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan Kounde, Barcelona harus bergok kocek yang gak sedikit. Alasannya, Sevilla membanderol Kounde seharga 80 juta euro. Guys, kita bacain komentar. Ini dari Cipta Kurnia. Kasian PSG ngemis-ngemis kayak gak ada pemain lain aja. Ya guys, padahal kemarin tuh Bape udah mau ke Madrid tapi sekarang mau bertahan karena ditawarin bisa milih-milih pelatih sama pemainnya. Jadi dia makin bingung lagi guys. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa!